Karena sama dengan olah nafas sebelumnya, kita hanya berganti muatan, berganti esensi. Apalagi kalau yang ikut pengarahan teorinya di Senin malam kemarin, yang autonomic nervous system. Kita seminggu ini praktek hal itu. Praktek mengenai autonomic nervous system, bahwa olah nafas itu bisa mempengaruhi denyut jantung. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita bahas olah nafas pengaruhnya pada saturasi, pada pH. Nah sekarang pada denyut jantung. Memang tidak bisa langsung instant, tapi butuh latihan konsisten. Jadi misalnya yang denyut jantungnya cenderung rendah, maka nariknya lebih panjang daripada buangnya. Dan supaya saturasi dan pH juga naik, maka juga tidak bisa jangan dibikin ekstrim. Nariknya lebih panjang, tapi jangan sampai misalnya 10, lalu buangnya 2 detik. Jadi 12, tetap saja misalnya nariknya 8, buangnya 6. Nariknya 12, buangnya 8. Supaya tetap naik itu segala sesuatu pelan-pelan, tapi konsisten. Demikian juga yang misalnya denyut jantungnya cenderung rendah, tekanan darah rendah, denyut jantungnya pelan-pelan, maka yang pelan-pelan nariknya lebih panjang. Sebaliknya, kalau denyut jantungnya cenderung tinggi. Kalau denyut jantungnya cenderung tinggi, sering, seratusan, ya pasti tekanan darahnya juga tinggi. Maka buangnya lebih pelan-pelan. Tarik 8, buang 10. Tarik 8, buang 12 juga boleh. Buangnya pelan-pelan, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulutnya buat tersenyum. Maka konsisten, perlahan-lahan, nanti denyut jantungnya semuanya akan mencapai normal. Tidak ada masalah dengan denyut jantung, ya sudah. Tutup mulut, tersenyum, tarik 8, buang 8. Saya denyut jantungnya pelan, tapi tekanan darah tinggi. Apalagi kalau bukan darah kental atau penyumbatan. Karena kalau mompahnya lebih kenceng, ya tekanannya lebih keras. Tapi kalau pelan-pelan, tapi tekanannya tinggi, kemungkinan menjadi penyumbatan. Olah nafas ini bukan obat. Jadi misalnya bisa mengobati ini enggak, bisa mengobati ini enggak. Olah nafas terutama sangat efektif mengobati. Kalau bilang mengobati, harusnya enggak boleh dibilang mengobati. Olah nafas kan menaikkan pH, saturasi. Maka untuk minim kista kanker efektif. Untuk GERD efektif. Karena saturasi naik, apalagi kalau mau viski breathing, di mana melepasnya lebih lama, insomnia, susah tidur, sangat efektif. Tapi kalau sudah prostat, ginjal, atau diabetes, itu panjang ceritanya seperti yang di modul 1 pembukaan. Kalau belum disimak, bisa disimak, kan di grup sudah ada link-nya, yaitu yang mengenai regenerasi sel. Jadi jalannya panjang. Untuk regenerasi sel, maka enggak cukup olah nafas. Yang bisa diiringi dengan makanan-makanan yang tepat untuk hal itu. Darahnya kental. Ya harus tanya sama Mbak Google. Darah kental makan apa? Berarti kan muncul, makan ini, makan ini, makan ini. Kalau mau, makanan sebagai obat. Bukan obat, sebagai makanan. Maka makan sayur, buah, apapun juga yang disarankan sama dokter untuk mengejarkan darah. Tapi kalau misalnya kentalnya luar biasa, dokter bilang minum obat, ya minum saja. Bisa juga dokternya bilang 100 miligram, minum saja separuh. Tambah dengan makanan-minuman yang memang mengencerkan darah. Ada, hanya saja Google nanti pasti ada. Itu kita menggunakan nutrisi yang tepat untuk memberikan respon terhadap tubuh kita. Oke, kita akan langsung mulai setelah itu supaya kita bisa banyak aktivitas yang lain. Teman-teman, kita akan latihan olah nafas ketenangan atau damai sejahtera. Ketenangan, damai sejahtera, itu berhubungan dengan hormon serotonin. Hormon yang mengatur kesehatan tulang, mengatur ritme tidur dan bangun yang teratur, dan juga untuk pencernaan yang baik. Dan masih banyak lagi, kalau teman-teman sudah membaca, saya cuplik sebuah artikel mengenai hormon serotonin. Hormon damai sejahtera, hormon ketenangan. Yang diproduksi jika otak menerima laporan dari perasaan, bahwa perasaan kita adalah tenang, damai sejahtera. Kalau perasaan kita gembira, endorbin, cinta kasih, melatonin, oksitosin, ada unsur terangsang atau bergairah, bisa dopamin, antusias, semangat, bisa adrenalin. Marah, stres, fokus, bisa kortisol, dan seterusnya. Tapi pagi ini, kita olah nafas, damai sejahtera. Secara teknis, kita bisa bernafas, tarik 6 atau 8, dan melepasnya 8 atau 10. Membuangnya 2 detik lebih lama. Tidak terlalu beda banyak, tetapi kalau latihan seperti ini teratur, maka bagus untuk yang denyut jantungnya terlalu tinggi, makanya akan bisa menjadi rendah. Nah, bagaimana kalau denyut jantungnya yang sudah rendah, terbiasa rendah, malah memenaikkan. Maka yang paling aman, tarik 6, buang 6, tarik 8, buang 8, atau water breathing. Jadi, dalam modul seperti ini, teman-teman boleh memilih mau tarik lebih lama, cenderung menaikkan denyut jantung. mau buang lebih lama, cenderung menurunkan denyut jantung. Tarik dan lepas sama adalah keseimbangan untuk di kondisi ideal. Jadi, teman-teman memilih kalau memang denyut jantung yang selama ini normal-normal, ya water breathing, atau yang imbang. dampaknya kadang tidak langsung, tapi jika konsisten dan terus-menerus dilakukan, maka kita bisa mengatur denyut jantung kita menuju denyut jantung ideal. Saya akan mulai dengan mengambil, memberi aba-aba, tarik lepas, yang imbang saja, yaitu 8 kali. Tutup mata, badan ditegakkan, kalau duduk bersila atau duduk di kursi, maka muka menghadap ke depan, supaya lehernya lurus, punggung tegak, posisi tegak, tangan terbuka. Boleh duduk bersila, boleh duduk di meja, boleh di sofa atau di tempat tidur, yang nyaman. Tapi tutup mata jauh lebih bagus. Kita mulai. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik pelan-pelan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sambil terus bernafas, pelan-pelan tarik lewat hidung, buang lewat hidung, mulut tertutup, dipakai untuk tersenyum. Rasa damai sejahtera, rasa tenang, bisa dengan cara, metode membayangkan. Teman-teman bernafas dengan pelan-pelan, lewat hidung, nikmati sensasi oksigen yang mengalir, sambil membayangkan rumput yang hijau, angin berhembus seploi-seploi, dan kita duduk berolah nafas di bawah pohon yang teduh, pada pagi hari yang bersih. kita membayangkan angin yang mengalir, kita hirup kuat-kuat, mengaliri seluruh tubuh kita dengan oksigen yang bersih, saturasi penuh, alkali. Regenerasi sel terjadi, organ-organ dipulihkan. Nafas dari Tuhan yang kita tarik, kita hirup, membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Kita bisa membayangkan di sebelah rumput yang hijau, di mana kita duduk, ada danau yang tenang, airnya jernih sekali, dan ikan-ikan hidup di sana. Seperti di Jepang, selokan, kolam, ada ikan emas, ikan koi. Kita bisa mengunjungi lewat pikiran kita, dan perasaan kita, bayangan kita, dan seolah-olah kita hadir di tempat yang tenang. bernafas pelan-pelan, menghirup udara, walaupun teman-teman di kamar, di rumah, tapi bisa membayangkan, sedang berada di bawah pohon, di antara rumput-rumput dan danau, di wilayah pegunungan yang sejuk. Waktu kita membayangkan kesejukan, ketenangan, bayangan yang kuat, bisa membawa tubuh kita merasakan ketenangan dan kesejukan. Sama halnya, ketika Wim Hof dan murid-muridnya membayangkan sesuatu yang hangat, kenyataan mereka berendam di air es, dan mereka tidak kedinginan. Kekuatan pikiran dan keyakinan yang begitu kuat, mengalahkan keadaan. Tarik nafas dari Tuhan, saya selalu berkata bahwa nafas adalah milik Tuhan. Sesuai dengan iman, kepercayaan, dan agama masing-masing, teman-teman, memahami nafas bukanlah hanya oksigen, tapi nafas. Nafas adalah kehidupan. Ketika orang berhenti bernafas, orang berhenti hidup. Tuhanlah yang memberi nafas. Dia ciptakan Adam dengan memberikan hembusan nafas kepada tanah liat. Nafas dari Tuhan, itu yang menyembuhkan kita. Bernafas dengan cara yang pelan menariknya, dan dengan pelan juga mengembuskannya 6, 8, 10, 12 detik, tergantung kemampuan masing-masing. Menarik lebih lama atau mengembuskan lebih lama, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. dengan mengatur nafas, kita bisa mengatur denyut jantung, kita bisa memperbaiki sistem hormonal. nafas dari Tuhan yang kita kelola membawa kesembuhan. Kembali kita membawa fantasi kita, pikiran kita dalam sebuah ketenangan, seolah-olah kita duduk di bawah pohon yang rindang, di pinggir danau yang jernih. ada air terjun di kejauhan yang masuk ke danau, dan ada sungai yang mengalir dari danau, membuat danau selalu memiliki air yang baru. Angin yang berhembus dari arah danau, cukup lembab, tapi menyejukkan apa yang kita bayangkan, kita jadi merasakan. Dan kita merasakan ketenangan, merasakan damai sejahtera. Teman-teman juga bisa membangun rasa damai sejahtera, rasa tenang yang jauh lebih kuat. ketika ketenangan dan damai sejahtera itu didasarkan juga pada sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan danau, bukan angin, bukan rumput, tetapi sang pembuat danau, sang pembuat rumput, sang pencipta angin. Tuhan lah yang membuat kita merasa damai. Saya mengambil-mengambil nafas dalam-dalam dari Tuhan dan kita berkata, Tuhan, sekalipun otakku, pikiranku tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dalam batinku yang terdalam aku merasa tenang. Karena aku percaya Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Melalui lembah-lembah air mata dan bayang-bayang kematian, kadang aku berjalan menyusuri lorong-lorong kehidupan yang hampir gelap. Tapi aku berkata, tenanglah hai jiwaku sebab Tuhan penolongku. Kepadamu Tuhan aku percaya bahwa keadilanmu suatu saat ditegakkan. Aku membawa hatiku ya Tuhan dan Tuhan yang membuat hatiku tenang. Sekalipun aku hidup di dunia yang begitu bergelora. apalagi ya Tuhan akhir-akhir ini satu demi satu usaha aku tutup dan bangkrut. Bahkan sempat anak terkena COVID istri ketularan, pembantu terkapar. Tapi semuanya sudah berlalu dan aku lolos dari bayang-bayang maut. perjalanan hidup yang membuat hatiku bisa tenang. Karena aku mengandalkan ketenanganku dan damai sejahteraku akan kepercayaan bahwa Tuhan lah perlindunganku. Sekalipun kadang aku tidak mengerti ketika sebuah peristiwa sedang terjadi. Tapi hari demi hari, tahun demi tahun, dan waktu berlalu aku belajar mendapat hikmah dari apa yang terjadi. Dan ini membuat jiwaku tenang, ya Tuhan. Ketenangan yang melampaui segala akal. Karena ketika akalku tidak mengerti pun, ketenangan menguasai aku. aku aku ambil nafas dalam-dalam, teman-teman ambil nafas dalam-dalam, dan nikmati ketenangan karena kita punya Tuhan. ketenangan batin yang tidak bisa dibohongin. ketenangan batin manusia yang mungkin sementara bisa ditenangkan dengan adanya kekayaan, jabatan, saldo yang cukup, punya aset. Tapi saat Tuhan mengizinkan kita sakit, kadang-kadang bayang-bayang maut menghantui, dan kita ketakutan akan kematian. Sehebat apapun manusia, sepinter dan sekaya apapun, kalau tidak punya Tuhan akan ketakutan dengan bayang-bayang kematian. Tetapi kalau kita bisa mengatasi ketakutan yang terdalam dan terbesar dari kehidupan manusia adalah kematian. Dan agama membawa kita pada keyakinan akan kekekalan dan kehidupan setelah kematian. Sama halnya ketika kita olah nafas inner healing atau luka-luka batin. Kita mengenang kembali hati yang terluka dan titik di titik yang terdalam kita melepaskan pengampunan. Sehingga kita ingat kembali, kita bukan sedih tapi kita merasa mulia bahwa kita sudah mengampuni. Yang sudah ikut modul inner healing mengerti yang saya maksudkan, tapi saya percaya kalimat pendek ini pun bisa dipahami. Sama juga dengan hari ini ketika kita belajar mengenai ketenangan dan damai sejahtera. Tentu kita bisa melakukan sugesti menenangkan diri dengan membayangkan rumput yang hijau di pinggir danau. Angin sepoi-sepoi kita duduk di bawah pohon. Semakin kita bayangkan kita merasakan ketenangan. Tapi saya mau mengajak teman-teman kepada sebuah ketenangan yang lebih kuat. Damai sejahtera yang tidak tergoyahkan. seperti batu karang yang teguh yang tetap tegar dihampam dengan ombak yang besar dan kuat dan dia tidak goyah. Demikian juga hati kita yang tegar hati kita yang kuat. Tapi kekuatan apa yang memampukan kita menghadapi badai yang begitu besar dalam hidup ini. Menurut saya hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang punya kekuatan seperti itu. ambil nafas dalam-dalam. lepaskan lepaskan pelan-pelan. Kita boleh berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya berdoa secara umum dengan menyebut kata umum yaitu Tuhan. Tuhan 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 lah yang membuat jiwaku tenang. dalam gelora badai kehidupan aku berkata kepada jiwaku sendiri tenanglah jiwaku sebab Tuhan besertaku. aku aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. walaupun di dunia mulai banyak pelajaran aliran kepercayaan bahwa Tuhan tidak ada tidak ilmiah karena tidak bisa dibuktikan tapi kami memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kepercayaan inilah yang membuat kami bisa tenang di dalam hidup ini. Khususnya ketika badai kehidupan begitu kuat menghantam kami. kami tinggal di dunia yang sama di bumi yang sama menghadapi covid yang sama dampak pandemi yang sama. Perbedaannya adalah cara setiap orang menghadapi apa yang terjadi. Tuhan dan hari ini kami mengambil keputusan ya Tuhan apapun yang terjadi tidak akan menggoncang jiwa kami tidak akan menggoncang pikiran dan perasaan kami kalau kami tergoncang dan kami ketakutan kami cemas kami khawatir kami sedih kami kehilangan kami perih kami sakit kami kepahitan kami segera sadar dan kami tegak berdiri kami mengucap syukur kami percaya Tuhan kami bersuka cinta kami tenang kami merasakan damai sejahtera terima kasih Tuhan kalau ketenangan batin kami ketenangan jiwa kami akan membawa pada keseimbangan hormonal dalam tubuh kami dalam ketenangan dan kesegaran jiwa yang kuat dan tak tergoyahkan tubuh kami mengalami perbaikan terima kasih Tuhan dunia tidak berubah COVID tetap ada penyakit tetap ada orang jahat tetap hidup penipu berkeliaran tetapi kami memandang dunia ini indah karena Tuhan jiwa kami tenang karena Tuhan kami merasa aman karena perlindungan Tuhan pikiran kami tenang karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan pelihara hidup kami walaupun tidak berkelimpahan tapi cukup waktu demi waktu kami makan dan hidup walaupun kadang-kadang kami berpikir bahwa Tuhan seperti terlambat tapi sesungguhnya Tuhan selalu menolong pada waktunya menghibur pada waktunya memberi kekuatan pada waktunya memberi jalan keluar pada waktunya sekali lagi Tuhan kami mau mengandalkan ketenangan jiwa kami ketenangan batin kami bukan pada teknik-teknik sugesti walaupun itu sangat efektif untuk membayangkan rumput yang hijau duduk di bawah pohon angin sepoi-sepoi di pinggir pantai atau di pinggir danau atau di hamparan pegunungan tapi kami mau mengaku dan melatih jiwa kami ya Tuhan bahwa ketenangan jiwa kami karena kami punya Tuhan teman-teman teman-teman ambil nafas dalam-dalam nikmati oksigen yang mengalir dan percaya bahwa oksigen dari Tuhan nafas dari Tuhan nafas dari Tuhan itu menyembuhkan nafas yang kita tarik dan lepas dengan teratur membawa kepada keteraturan hormon hormon damai sejahtera hormon ketenangan akan mengatur siklus tidur dan bangun yang teratur tidak akan ada lagi insomania tidak akan ada lagi terbangun pada dini hari dan sulit tidur kembali tidak akan ada lagi yang ada teman-teman akan menikmati tidur yang berkualitas deep sleep karena hormon serotonin yang melimpah hormon serotonin yang cukup karena hati yang tenang hati yang damai hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan teman-teman berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing untuk menutup dan mengakhiri pola nafas kita pada hari ini dan kita akan menutup dengan pola nafas relaksasi dimana boleh sambil mengangkat tangan dalam hitungan waktu menarik dan menurunkan tangan waktu melepas kita mulai nafas relaksasi tarik nafas tangan diangkat dada dikembangkan tarik sekuatnya sampai penuh tapi pelan-pelan supaya gak sakit dadanya lepaskan lagi pelan-pelan tetap lewat hidung keluarnya berdesis dengan sangat pelan mulut tetap tersenyum tutup mata masih tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu tarik nafas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan lepaskan tujuh enam lima empat tiga dua satu selesai oke ya kita olah nafas yang namanya ketengangan batin ya teman-teman boleh sebenarnya kalau latihan yang hal-hal seperti ini boleh tanpa audio instruksi juga enggak apa-apa mana aja yang efektif misalnya lebih efektif membayangkan ya bayangin aja pantai atau gunung yang tenang itu efektif banget secara psikologis tergantung juga teman-teman seberapa dalam hal spiritual kan ada yang betul-betul secara spiritual atau kecerdasan spiritual atau agamanya kuat mungkin dengan berdoa lebih tenang tapi ada juga yang misalnya logikanya lebih kuat soal spiritual mungkin ya susu gitu ya maka metode psikologis ya kuat sekali dengan membayangkan karena memang manusia itu kan roh jiwa tubuh jiwa itu kan pikiran perasaan dan kehendak atau drive nah ketika perasaan dengan tenang membayangkan bener-bener angin yang berumbu jangan kaget kalau kita kayak merasakan angin beneran ya emang ada angin bergeraknya pelan tapi kita jadi lebih merasakan itu emang sensasi banget sih ya saya juga menikmati hal seperti itu bahkan kalau misalnya tempat udara yang dingin kita kan membayangkan sinar matahari yang hangat ya teman-teman tidak akan kedinginan emang tubuh kita itu ajaib tubuh kita itu ajaib sekali selama ini aja kita sibuk hidup dan kita gak pernah merasakan kemampuan tubuh kita jadi ketika kita membayangkan sebuah ketenangan jiwa kita tenang tubuh kita tenang ya hormon serotonin sekali lagi tapi otak itu gak bisa dibohongi ya maka otak akan menerima laporan dari perasaan kira-kira ya secara neuroscien otak itu kan ada bagian-bagiannya dan antar bagian otak itu berkomunikasi yang mengatur perasaan kan seperti otak tengah amikdala ekokampus atau ada yang bilang ya otak kanan perasaan otak kiri logika tapi sebenarnya memang susah untuk mengkotak-kotak fungsi otak gitu ya di otak diri juga ada perasaan tapi paling tidak yang pasti bahwa antar bagian otak itu berkomunikasi bahkan antar neuron ya ada akson ada dendrit ada akar-akar sel otak itu pun berkomunikasi dengan melepaskan neurotransmitter zat-zat kimia dan mereka berkomunikasi atau teman-teman ada yang belajar mikrobiologi ada namanya mikro mikrobstol ya mikroba bersel tunggal atau mikroba kecil baik patogen ataupun probiotik mereka juga berkomunikasi dengan cara mengeluarkan zat-zat kimia dan mereka tahu bahwa mereka sejenis selalu mereka berkoloni menarik ya bahwa mikroba seperti itu ya saya akan pakai waktu 5 menit 6-10 menit untuk membaca beberapa pertanyaan saya mau nanya trik untuk bisa tarik nafas dan lepaskan dengan hidungan tertentu tanpa kita menghitung ya hatian pertamanya dengan hitungan lama-lama nanti kita biasa seperti kita setir mobil pertamanya kita mikir gasnya berapa koplingnya berapa ini ya berapa lama-lama sambil ngobrol duduknya sederan santai maka orang yang pertama kali setir mobil nyetir itu capek tapi udah biasa udah gak pakai mikir ngobrol sambil betul gak pakai mikir otomatis nah itu nafas juga begitu ketika saya menarik nafas timbul rasa hangat kalau ketika mengebuskan rasa hangatnya mengalir punggung ya apalagi kalau body scan ya body scannya lebih bagus fokus pada bagian yang sakit nanti bisa kayak merasakan geriging yang berkira nah kalau tempatnya sakit jadi misalnya orang olah nafas dia kanker panjudara panjudaranya panas orang pernah covid paru-parunya sakit jadi awal-awalnya rasa itu bisa sakit ya dimana badan ada masalah disitu sakit olah nafasnya sama tapi yang dialami berbeda-beda yang migren kepalanya bisa sakit lagi ya dari kepala menuju telinga yang punya trauma tertentu tergantung titik traumanya dimana bisa lehernya yang panas tapi setelah itu simptom-simptom selesai nanti kita bisa menikmati seperti gerigingen tapi bergerak dan itu dingin atau anget nikmat bukan sakit tapi kalau sakit hadapi aja makanya John Kabat-Zinn mengatakan sakit itu kayak bayi aja anak kita kalau anak kita nangis anak kita gak banting tetap dikendong tetap dipeluk sampai nangisnya berhenti jadi rasa sakit itu kalau John Kabat-Zinn ilustrasinya saya suka banget bahwa rasa sakit itu kayak bayi yang kita miliki jadi kita peluk aja itu rasa sakit yang muncul karena kalah nafas terus Pak ketika saya olah naf terkadang anak saya ikut juga usianya baru 6 tahun gak masalah selama orang gak dipaksa tentu dia akan bernafas sesuai dengan kemampuannya mampuannya tarik 6 mampuannya 12 sesuatu yang tidak dipaksakan dia ikutin oke-oke aja bahkan mungkin dia akan menahan nafas lebih lama tapi yang pasti kalau anak yang jadi tes itu adalah urin kebanyakan anak-anak yang sehat yang belum pernah sakit tertentu misalnya gak COVID gak paru-paru PH-nya di atas 7 itu yang menarik bahwa mereka PH-urin bisa menjadi semacam indikator tubuh yang alkali dan tubuh alkali atau tubuh yang idealnya itu kalau ketinggian namanya alkalosis itu sakit juga 7,35 sampai 7,5 PH darah tapi kita mengindikasinya dengan PH-urin mohon izin jam 7 ya kita hanya 45 menit gak bagaunya penjelasan karena yang penjelasan itu di hari Sabtu Minggu dan Senin Malam pagi ini hanya jam 6 mulai 6.45 selesai karena kita banyak pekerjaan yang lain juga pagi Pak kalau all enough apakah harus selalu konsisten tarik 8-8 ya kalau enggak dengarkan yang modul Senin Malam yang judulnya Autonomic Autonomic Nervous System itu dijelaskan berbagai teknik tarik lepas sesuai dengan kondisinya masing-masing juga tadi audio kita waktu mulai pun sebenarnya sudah mulai ada penjelasan mengenai itu saat kita mulai praktek tadi di audionya kecuali lambat Pak, tarik nafas sampai 8 kesusahan apa bisa disambung dengan tahan nafas kalau pakai tahan namanya nafas segitiga boleh juga esensinya ketenangan esensinya suka cita esensinya ucapan syukur itu tema itu otak yang diatur tapi tekniknya boleh bingos 1 boleh body scan boleh water breathing boleh whiskey breathing boleh nafas segitiga masing-masing nanti dijelaskannya di Sabtu Minggu atau Senin bukan di pagi hari itu penjelasan nanti nafas segitiga itu apa nafas kotak itu apa water breathing whiskey breathing dan sebagainya pagi ini praktek aja dengan yang dikuasai saturasi kiri-kiri atau kanan boleh kiri-kiri kanan untuk Vimpov kalau metode seperti ini gak usah pasang oximeter nanti malah kejepit tangannya lalu kita merasakannya tangan kejepit dan kita fokus pada saturasi pada metode ini tutup mata oximeternya dilepas aja simpen sampai nanti ke teman-teman praktek yang Vimpov 1 Vimpov 2 atau nafas segitiga tidak boleh kalau memang tujuannya mau naikin saturasi tapi yang olah nafas yang untuk mengatur keseimbangan hormon kita tutup mata tinggalkan dulu oximeternya tapi selesai acara begini mau tes PH boleh terakhir saya baca Pak, hormon serotonin bisa dilakukan pada saat kapan saja bisa bisa aja mau pagi mau siang mau malam tapi yang pasti butuh waktu yang tenang ya paling bagus pagi atau malam kalau secara bagi yang miyum kista kanker diabet pagi ini bagusnya sebenarnya Vimpov Vimpov 2 itu paling bagus pagi hari pagi yang miyum kista kanker tumor kalau enggak ya habis begini nyambung aja Vimpov Vimpov 2 nah yang seperti ini paling bagus malam lalu ngantuk tidur itu paling aman oke terima kasih sampai jumpa besok pagi dalam tema yang lain mungkin kita bahas juga besok pagi mungkin dikit-dikit gak apa-apa nafas segitiga secara teknis supaya bisa punya variasi untuk olah nafasnya selamat menikmati